Petugas dari Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Republik Indonesia meninjau langsung pengikut padepokan di Mas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo. Hasil peninjauan ini akan dibawa ke Jakarta untuk dijadikan bahan evaluasi. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama atau LITBANG, Kemenak RI, meninjau langsung kondisi pengikut padepokan di Mas Kanjeng Taat Pribadi yang masih bertahan di tenda-tenda padepokan di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Tim LITBANG yang berkisar tujuh orang ini berdialog langsung dan ingin mengetahui lebih jauh mengapa mereka masih tetap ingin bertahan di padepokan. Mereka juga ingin mengetahui langsung aktivitas pengikut di padepokan serta kondisi sebenarnya di padepokan. Selanjutnya hasil peninjauan ini akan dievaluasi di Kantor Kemenak RI di Jakarta untuk dilakukan upaya terbaik bagi pengikut yang masih memilih untuk bertahan. Dari ribuan orang kini jumlah pengikut di Mas Kanjeng Taat Pribadi tinggal berjumlah 242 yang masih bertahan di tenda-tenda padepokan.